Karena biasanya, seseorang mengerjakan ibadah, ujung-ujungnya diniatkan buat usahanya, buat kerjaannya, buat wawinya, gitu. Semuanya karena ada keinginan dalam artinya, ada syahwab dalam artinya. Sehingga niatnya nggak mengurnikan oleh. Masuklah dirinya, mulai amali. Al-Imam al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa zaman naf'abihi wa bi'ulumihi wa bi'um tibda wa'ini. Amin. Waktul, gitu ya. Waktul indal farazi minal istinjaki wa ba'dal suruji min mahali. Allahumma tohhir pa'lubi minan nifati. Allahumma tohhir pa'lubi minan nifati. Waktul dan bacalah dan ucapkanlah indal farazi ketika selesai minal istinjaki dari melakukan istinjaki. Ketika selesai dari melakukan istinjaki, wa ba'dal suruji min mahali. Dan setelahnya keluar dari tempat istinjaki, Jadi baca doanya, kalau udah keluar, bukan lagi di dalam. Masuk juga begitu, badannya masih di luar. Dan ucapkanlah ketika selesai dari melakukan istinjaki, Dan setelah keluar dari tempat guang hadat. Allahumma tohhir pa'lubi minan nifati. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tohhir pa'lubi. Sucikanlah hatiku minan nifati dari sifat-sifat munafiq. Dari sifat munafiq. Biasanya medu'a ini kita baca pas lagi cemuknya pisah. Padahal ini badannya kalau udah keluar. Kalau pengguna kan, Udah kembali gak, Udah kembali gak? Udah kembali gak kan. Udah kembali gak? Udah kembali gak? padahal kalau disini tentunannya kalau sudah keluar dari tempatnya ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafi ay nipatil iktikodi ay al-iktikodil pasidi ay nipatil iktikodi artinya dari sifat munafi iktikod munafiq akhidat munafiq akhidat ay al-iktikodil pasidi artinya keyakinan yang rusak ka iktikodil muktazilati seperti keyakinan orang-orang muktazila orang-orang muktazila itu salah satu keyakinannya bahwa di alam dunia ini semuanya berdasarkan logika tidak ada kaitannya dengan Tuhan semuanya berdasarkan logika diukur dengan logika itu kaum muktazila salah satu keyakinannya dan salah satu keyakinannya dan salah satunya juga muktazila itu keyakinannya bahwa Allah itu berdisi dia sama kayak menyesi keyakinannya nanti kalau kuliah nemu matat kuliah namanya ilmu kalam biasanya dipanggil orang muktazila keyakinan-keyakinan orang muktazila seperti itu itu rusak keyakinannya rusak ya itu organisasi tapi pahamnya muktazila nah kita minta perlindungan kepada Allah minta agar hati kita disucikan dari keyakinan semuanya dalam santo karena memang munafik ada tiga ada munafik akhidah ada munafik syariah atau munafik amaliyah yang ketiganya munafik mu'amal yang paling bahaya munafik akhidah sholat tetap sholat tapi keyakinannya semuanya diukur berdasarkan logika kalau dia munafik akhidah halo ini doa 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 ya iya iya artinya bisa kata-kata munafik ini bisa diarahkan sana karena kita pemahaman tauhid kita masih kurang kajian kita tentang tauhid masih kurang sehingga paham itu ada di diri kita tapi kita gak sadar maka jadilah makna dari doa yang dibaca itu adim tadhi rohid ya Allah dawamkanlah lestarikanlah kesucian hatiku dari sifat munafik akhidah yang ancamannya yang ancamannya kenal nampiki nampi darjil asfal laminan nampi yang nampi 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 kalau bahasa disini nipah kul ik ikon nampi kakir au nipah til amali pada ketatok penipah keintikodi jadi nipah til amali au nipah til amali atau munafik amaliyah kalau bahasa belinya munafik syariah badannya itu sholat tapi hatinya gak itu sholat kan nah iya itu namanya munafik amaliyah munafik nipah til amal munafik amaliyah mulutnya zikir hatinya gak ikut zikir munafik amaliyah badannya duduk di madis tahlin tapi hatinya gak ikut hadir di madis bagi munafik amaliyah kalau insyaallah yang satu kebaikan berdiri sepuluh terdapat pasti gak agak agak gagal agak kaya hadis julo suka saatan di madisi ilmu kamu duduk satu saat di madisi ilmu makam makam sok olaman tidak 30 pen wala satu harpan kaya menulis satu lupun pahil lak lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak itu gak dapet tapi kebaikan satu kali sepuluh gak dapet perkaliannya yang kalian tadi mengurangkan si hudang itu itu gak dapet kalau yang satu bagi sepuluh kebasku gak ada gagalnya yang kalau keterangan orang yang berangkat ke madis membawa dosa sebesar bulimu dan pas pulang dia ampuni dosanya itu kalau hadir ke madis badannya doang hatinya gak hadir tapi kalau masih dengerin dengerin apa nasihat yang diberikan berarti masih ada hatinya munafik amaliyah munafik syarikat jadi doa itu jarak habis itu juga buat munafik akhidah juga buat munafik amaliyah juga Allah sucikanlah hatiku dari sifat munafik baik munafik akhidah maupun munafik amaliyah munafik syarikat boleh banget walau boleh banget misalkan kita udah tau nih bahasanya bahwa doa itu diarahkan agar kita terlindah dan sempat munafik di luar setanggal kita baca aja kalau di mati namanya doa dibaca kapan doa sasa aja bukan umum aja apalagi tadi tahunnya kita pas lagi cembok itu dia kalau munafik akhidah ancamannya idarq as paling benar kalau munafik amaliyah munafik syarikat ancamannya apa yang kita kerjakan kelipatannya nilai berkuat nilainya berkuat jadi yang terakhir munafik muhamalah itu yang ayatnya ayatul munafik ayatul munafik ayatul munafik ayatul munafik kita lakukan tanda orang munafik ada tiga irahat datang tadal kalau ngomong itu yang ngomong dalam pergaulah saksinya paling memang kami percaya lagi besok ngomong ngomong nah kita mohon perlindungan kepada Allah dari tiga sepat melakuk jangan sampai ada di Allah makna iqtok kolbi an usulin nifati minal kuwati syam wiyati wal maka jadilah maknanya iqtok kolbi an usulin nifati ya Allah putuskanlah dari hatiku sumber sumber kemunafikan sumber sumber sepat munafik minal kuwati syah wiyati dari syahwat yang sangat kuat wal godobi yagi dan emosi yang tidak terkendali syahwat itu keinginan yang mengubuh gunu gak bisa dikontrol keinginan kalau udah pengen pengen penuh turut itu syahwat kalau hawa baru pengenan kalau syahwat udah gak bisa dikontrol lagi keinginan syahwat itu sumber sepat munafik dan emosi yang tidak terkendali karena biasanya seseorang mengerjakan ibadah ujung-ujungnya diniatkan buat usahanya buat kerjaannya buat kelaminnya semuanya karena ada keinginan dalam hati ada syahwat dalam hati sehingga niatnya gak mengurnikan orang maksud gak jadi mulat amalin makanya biasanya begitu orang kalau dalam mengerjakan sesuatu ada yang diarah ada yang dipengenin begitu dapat berhenti kagak dapat berhenti mengemak ngulirin pengen biar dekorasinya sebanyak yang pakai begitu kan gak dapet nah lama-lama gak dapet juga berhenti ini awal awal ya kan makanya jadi monatik amal ya niatnya bukan karena Allah karena mengharapkan Iswab ibarat orang derp pengennya kan pas di pulang bawaannya banyak pengennya iya jangan sampai orang pada manggul yang sekarang kita cuma selesai dengan nunggu dan nunggu isinya kita mohon agar hati kita disucikan dari sepat-sepat sepat-munafik tiga-tiga baik itu munafik akhidah nipah atau munafik syari'an munafik amaliyah nipah ilhamal atau yang berada munafik mu'amal afifan afifan anil umur al-lati tuja wizzul hadda afifan 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 dari kata iffah terlindungi menjaga menjaga diri terlindungi terlindungi anil umur dari hal-hal yang melampaui batas-batas hukum syarat seorang jagat ada air dan hay enjaga terlindungi yang itu kan keluar dulu lalu itu baca emang panjang itu kalau lengkapnya kalau lengkapnya panjang subhanatullahumma wabihamdika railah illa anta amil tusu'ad wazolam 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 bukronaka subhanakallahumma wa bihamdika la ilah ilah ta'an wa suha'an wa zolam tunasih ya yang apa aja yang apa aja yang pendek yang betul dibaca itu lagi pakai HP aja postor pakai HP ya emang yang cakep kita punya tempat kudu sendiri terus kita print itu kita tampil dan di tempat yang bebas dari tempat kecil bisa dapet kunci baca doanya dulu baru baca doanya dulu walau anak takal rumah pakai masjid takal lama ya takal lama takal rumah walau anak takal rumah walau bilayri nikrin bimujarrodib dukuli pi mahalri kodo ilha jati makruhun walau bilayri kodo ikan walau dan perlu kita ketahui bersama anak takal rumah bahwa ngomong berbicara walau bilayri nikrin sekalipun bukan dengan kalimat zikir bimujarrodib dukuli pi mahalri kodo ilha jati meskipun hanya masuk meskipun hanya masuk bimujarrodib dukuli meskipun hanya masuk pi mahalri kodo ilha jati ketempat buang hajar makruhun hukumnya makruhun walaupun kesalipun hanya masuk sekalipun hanya masuk ketempat buang hajar walau bilayri kodo ilha sekalipun tanpa buang hajar apa lagi sabi buang hajar cuma masuknya meskipun hanya masuk seperti bahwa dia masuk ke tempat itu untuk meletakkan batok makalan meskipun masuk bukan mau buang air tetap makhluk berbicara atau untuk nyapu bersih-bersih kecuali untuk maslahat kalau memang ada kepentingan harus ngomong makanya kalau misalkan kita mau orang-orang terus di dalam kayaknya ada orang lu jangan pernah nanya siapa dalem? dehem lanjutnya dehem eh dalem juga jawabnya dehem lu pake nanya siapa ke dalem? di hati dan tidak maklum hukumnya bersikir di dalam hati di hati dan di mulut apa? iya boleh kalau dalam hati boleh agar tidak ada waktu di umur kita itu yang kosong dan disikir sehingga di kalman itu tetap dianjurkan bersikir tapi di hati dan di mulut sudah wajak fi fi hadih hu ala fi al-hayahu minal-lofi wal murokobatu Dan jangan cukup bersikir di tempat ini Menguncurkan rasa malu dari Allah Makanya itu diaplikasikan dengan Dianjurkannya kita tetap menggunakan Saru basah di kolomani Agar menguncur rasa malu kita Iya si orang tidak melihat Tapi Allah korang melihat Masa malu Berarti sambil ngerokok juga gak boleh Sambil ngerokok juga gak boleh Nanti ada bahasa kan pak Nanti ada bahasa ini Merokokkan 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 kerasa diewasi oleh dan mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa dikeluarkannya benda yang menjadi musuh bagi kita yang bisa menimbulkan penyakit seandainya benda itu tidak dikeluarkan pasti akan membunuh orang yang memilikinya itu nikmat Allah juga bisa buang air itu nikmat Allah karena kalau bisa buang air itu nikmat Allah apa ini apa ini apa ini air waw waw ya boleh hal-hal 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 boleh benda yang bisa menimbulkan penyakit ENices itu kan termasuk Gedanken malan-alarm ada teman- Container yang begitu ketut ucap alhamdulillah alhamdulillah lain-lain ya masih bun nun proax PandCl 不要 kiyakinannya itupun nikmat dekit orang kalau tidak usah menutirk kembut itu tingmat Allah juga makanya buat orang-orang mu'min, orang-orang yang tahu yang sudah kuat, pada Allah hal semacam itu aja itu bisa berilai besar, karena semua aktivitasnya dia langsung ingat sama Allah meskipun membawa air, langsung ingat ini benar apa kita mau boro-boro objek tapi jangan cukup dihati-hati Alhamdulillah 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 Sekalipun dia tidak ucapkan diri kita Dengan menyadari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu Zikirnya paling aman Bukan dengan riset Dengan hati Dengan merenungkan kita Apa itu? Apa itu? Nikmat Hehehe 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 Malayan tingkatan zikir ada banyak Ada zikir pilisan, zikir tenang liga Ada zikir gilkol di dalam hati Ada zikir bisiri dengan rasa Itu yang baik-baiknya Zikir merasa Dengan kita merasakan nikmat dan anugerah Yang Allah berikan kepada diri kita itu zikir bisiri Cuma memang jarang Yang selama 24 jam terus ingat Lagi kayak kita Kebanyakan lupa Bagaimana yang dijelaskan oleh Imam Umar al-Bisri Wadluk yadaka ba'datama minil istinja'i bil ardi awdiha itin Aik jidarin izalatan birro'i hati in batiyan Wadluk dan gosok-gosok yadaka tanganmu ba'datama minil istinja'i setelah sempurnanya istinja'i bil ardi dengan tangan Atau kalo sekarang disabun dah Kalo tenama jadi table Disabun dah Au biha itin atau Ditembok Gilepet-lepetin ditembok Aik jidarin Aik jidarin Aik jidarin Artinya dinding izalatan birro'i hati untuk menghilangkan baunya in batiyan jika masih tersisa Maka tadi dinding sabun dah Untuk menghilangkan bau kehilangan Apaan Tumma gsilha Aik aliada Kemudian Cucilah Habis Kita bersihkin Kita gosok-gosok pakai tangan Pakai sabun Cuci Biar bau kehilangan Wamihal Adabi Aibon Adamu Tadwil Kuhudi Bila dororotin Nah ini jawaban Bapak tadi Dan termasuk Adab buang air juga Adamu Tadwil Kuhudi Tidak lama-lama dalam duduk Bawa air Bila dororotin Tanpa adanya dororotin Tadi itu bahasanya Termasuk merokok Keputus Tadwil Aibon Aibon Pengatuh Tadwil 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 Aibon Bapak 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 Adamu Tidak berlama-lama dalam duduk Terima kasih. 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 Terima kasih.